Halo teman-teman, nah di kesempatan ini gue mau bahas sepatu yang sering gue pake untuk main di dalam kota Sepatunya itu Shimano Aspire RC902 Yuk kita liat yuk detail-detail dari sepatu ini Nah gini penampakan sepatunya Keren ya Kita mulai dari dustbacknya dulu Jadi kalo beli sepatu Shimano Aspire ini dapet dustback Dustbacknya itu kayak gini Ada tali serutnya juga Terus ada tulisannya Aspire warna hitam Gak terlalu keliatan Nah disini ada dua kantong Ini kayaknya buat naruh sepatunya ini untuk naruh baju kotor atau apa Keren sih disiapin ini Gue selalu taruh sepatu gue di dalam dustback ini Setelah dicuci, dibersihin Dikeringin, masukin kesini untuk penyimpanan Nah ini dia sepatunya Oke kita mulai Ini sepatunya Keren ya Ini Shimano Aspire RC902 Ini sepatu Shimano dengan stiffness yang paling tinggi Index stiffness paling tinggi yang dikeluarkan oleh Shimano Tuh Carbon stiffnessnya 12 Keren ya detailnya Belakangnya kayak gini Slim Keren Oke kita lihat detail-detailnya Disini dia Ada Lubang-lubang ventilasi Udaranya Jadi untuk tetap dingin Disini juga ini lubang gede banget Yang unik dari sepatu ini Dia uppernya itu muter ke bawah Dijahitnya di bawah Disini Nah ini salah satu alasan kenapa gue cuma pake ini untuk main dalam kota Gue takut bagian ininya rusak Kalo jalan di kerikil atau apa Soalnya sayang banget ya Bagus banget ini Ini bisa diganti Jadi kalo sering dipake untuk jalan Kan lama-lama abis tuh Beberapa sepatu yang entry level Gak bisa diganti deh ininya Jadi kalo abis yaudah abis Kalo ini bisa diganti Ini carbon stiffnessnya 12 Jadi untuk yang suka kebut-kebutan Bagus banget nih Disini juga dia ada marking-markingnya Jadi untuk pemasangan klitnya Gampang Avalin aja posisinya yang terakhir gimana Yaudah Tinggal pasang lagi berikutnya Maju mundurnya juga bisa diatur Disini ada merah-merah tuh Itu bisa diganti dia Jadi bisa lebih mundur Bisa lebih jauh Jadi posisi optimal tuh Bisa kita adjust disini Oke Kita lanjut ke uppernya Ini bahannya agak beda ya Yang ini sama yang ini Disini ada kayak teksturnya deh Dan agak lebih keras Nih yang suka Nendang ban depan Ada ini Sama jadi kalo dia jalan Gak kena langsung ke kulitnya Kan dia jalan gini Kenanya kesini nih Lumayan aman Yang gue suka warnanya sih Gila warnanya keren banget Disini kalo gue liat kayak gini Ada tiga Tiga jenis bahan disini Ini kayaknya beda nih Bahan ini Bahan ini sama bahan ini Ini plastik keras Di heelnya Nah ini buahnya Buahnya dua arah ya Dia depan belakang Jadi kalo biasanya kan sepatu cuman satu nih Kalo ini ada dua Bisa bolak-balik lagi buahnya Terus uniknya dia kalo dibuka Kebuka semua dia Jadi gak ada Lidah sepatunya tuh Nyambung disini Ini bagian dalem Nah kode E ini artinya lebar Kan keliatan tuh 43 E Kalo di boxnya juga keliatan 43 Kaki gue nomor 43 Nah ini yang wide Yang large Jadi kaki gue nih Misalnya ini kaki gue ya Bagian sini sama sini Itu gue lebar banget Kalo pake sepatu yang kecil Yang tipis Bukan tipis ya Yang apa Slim Yang slim bagian sininya Itu gak muat Jadi mesti up size satu Nah kalo up size posisi klitnya Jadi gak sesuai Nah simano itu keluarin yang versi Lebar Jadi Kaki gue bagian sininya tuh bisa masuk Jadi gak terlalu panjang juga depannya Itu tipenya yang E 43 E ini Lebih lebar deh Versi yang lebih lebar Saya keliatan disini Mungkin Kalo yang gak lebar itu 43 biasa Atau gak ada Kode E nya Buka pinsole nya Nah ini insole nya Insole nya Lobang juga ya Buat anginnya biar masuk Ini juga bisa diganti nih gengs Ini Jadi tergantung Archnya sininya Kaki kalian itu tinggi atau enggak Kalo tinggi ini bisa diganti Dapet dari Pembeliannya dikasih Jadi kalo misalnya arch kalian tinggi Ganti aja ininya Sama yang tinggi Jadi supportnya lebih banyak Terus fire Kita liat dalemnya Dalemnya karbon Nah ini ada baut untuk ganti si Bagian ini Jadi bisa dipakainya lama Diawet Lubangnya tembus ke dalem ya Harusnya ventilasi Bagus banget ini Yang dingin ya Keren ya Buahnya juga ada buah yang terbaru Bisa maju mundur Ini bisa menutupi kaki Itu bener-bener Ke cover semua Ke selimut Keren sih Tuh dalemnya Full karbon Disini ada penjelasannya juga Bahan-bahan apa aja yang dipakai disini Ini ampernya pake Sintetik Dalemnya tekstil Terus bawahnya dia pake Other material tulisannya Cuma disini Kalau kita liat disini Karbon ya Bagus ya Bolong-bolongnya juga gede banget Ventilasinya Tuh Ini kalau ditutup Langsung tuh Keliatan kan Ventilasinya banyak Jadi gak panas pakenya Ini gue pake Clit dari Shimano juga ya Yang kuning Jadi masih ada Masih bisa gerak-gerak Masih ada floatnya Ya Begitu aja Review singkat gue Mengenai sepatu Shimano S-Fire RC902 ini Kalau ada Detail-detail gue yang kelewatan Coba tambahin di kolom komentar Oke Gitu aja videonya Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Terima kasih udah nonton Jangan lupa aja Kajak gue main sepeda Oke See yow